Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya, Ratu Sejati. Untuk Anda yang berada di Manado, tidak perlu repot-repot mencari lokasi untuk menghabiskan waktu. Ada banyak taman di sana yang bisa Anda kunjungi Tribuners. Satu di antaranya adalah Taman Kesatuan Bangsa Manado. Sekarang taman ini disebut semakin indah loh Tribuners, apalagi bila berkunjung di malam hari. Seperti apa ya dan ada apa saja di sana? Sudah ada Vistel Bukuan dari Tribun Manado yang siap menjelaskan. Halo, selamat sore Vistel. Halo, selamat sore rekan Ratu. Vistel, boleh digambarkan seperti apa lokasinya di malam hari? Ya, dari hasil pantauan kami di malam hari memang cukup ramai masyarakat yang sedang duduk maupun yang berdiri melihat-lihat sambil selfie di Taman Kesatuan Bangsa yang berada di Kelurahan Wenang. Ini Kota Manado, Sulawesi Utara. Apalagi Taman Kesatuan Bangsa ini letaknya memang cukup di lokasi yang sangat strategis. Karena TKB ini terletak di Pasar 45 atau Kawasan 45. Kawasan 45 ini adalah salah satu lokasi yang memang sangat ramai dikunjungi masyarakat Kota Manado. Jadi memang TKB ini selain menjadi tempat beristirahat masyarakat, menjadi tempat berselfie, tempat juga bersantai. Karena di situ juga banyak perkantoran-perkantoran serta banyak pedagang-pedagang kaki lima yang ingin berjualan di lokasi itu. Karena itu memang adalah lokasi yang ramai. Selain itu, meskipun di Kota Manado adalah daerah yang panas, tapi kalau malam hari di TKB ini adalah bisa dirasakan suasana yang dingin. Jadi tidak seperti siang hari meskipun panas, tapi malam hari dingin. Jadi cukup indah suasana di TKB jika malam hari. Demikian rekan ratu. Kemudian, Vistel, ini saya lihat Taman TKB ini ya. TKB, Taman Kesatuan Bangsa. Ini sangat ramai begitu. Saya penasaran sebenarnya apa sih daya tarik dari taman ini? Ya, dari daya tarik yang boleh dirasakan oleh masyarakat di sini, jika hadir di TKB ini, di situ ada patung, patung yang berwarna putih cukup besar. Itu adalah patung dotuk lolong. Ya, di situ salah satu tempat berselfie oleh masyarakat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menata TKB ini dengan banyak tanaman-tanaman bunga. Dengan berbagai-bagai bunga dengan modelnya yang berbeda-beda sehingga cukup asri kalau masyarakat mengunjungi TKB ini. Jadi, di situ adalah lokasi yang berselfie masyarakat. Di situ juga ada air-air kolam. Jadi, cukup sejuk. Karena ada kolam-kolam di situ juga ada tempat teater. Jadi, bagi masyarakat yang berkunjung di situ memang cukup indah pemandangannya, apalagi di malam hari. Demikian ratu. Kemudian, ada fasilitas apa saja yang ada di Taman Kesatuan Bangsa ini, Vistel? Ya, untuk fasilitasnya di situ memang banyak tempat duduk, khusus tempat duduk. Dan ada pinggiran-pinggiran kolam seperti tadi saya sampaikan, pinggiran kolam itu menjadi salah satu tempat duduk oleh masyarakat. Di situ juga ada air terjun. Mohon maaf maksud kami, air mancur. Ada air mancur baik di sebelah kiri patung dan sebelah kanan patung. Di situ juga ada, sekarang kan menjelang Natal. Di kota Manado ini adalah salah satu kota yang meriah jika menyambut Natal. Di situ sudah dipasang banyak pernak-pernik, lampu Natal. Hampir setiap pohon, setiap pohon yang ada di seputaran TKB ini dipasangi lampu Natal atau pernak-pernik. Jadi, kalau malam di situ cukup terang. Sebagaimana disampaikan Wakil Wali Kota Manado, ini dilakukan bukan hanya menjelang Natal juga, tapi untuk membuat kota Manado terang. Jadi, memang cukup terang. Dan di situ banyak fasilitas seperti saya sampaikan tadi, ada tempat teater, tempat belajar anak-anak di situ. Maksudnya belajar kalau mereka ingin berolahraga seperti Sumba, di situ ada tempatnya. Jadi, ada itu. Ada air mancur, ada patung, ada tempat teater, dan tempat berolahraga bagi anak-anak yang ingin berolahraga seperti Sumba. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Vistel atas informasinya hari ini dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Dan terima kasih untuk Anda yang ada di Manado, Taman Kesatuan Bangsa ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Terima kasih, Vistel. Iya, sama-sama Ratu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!